Ini sedikit masa-masa prihatin Ada sebagian kelompok kecil dari orang-orang yang baru lahir kemarin sore Bikin organisasi tidak ikut perang dengan penjajah Tahu-tahu ingin merubah Republik menjadi khilafah Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara Konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi Dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin Merubah ideologi bangsa, Pancasila mau diganti Ini manusia-manusia sih yang perlu disadarkan Mereka buta tentang sejarah Itu hal yang sangat fundamental sekali Kalau itu ada hormat yang seperti itu ya kita kebuk Pokoknya apapun, Pancasila sudah final NKRI Ya mau dengan demokrasi kek, dengan NKRI harga mati kek, terserah Barangkali kurang puas Nanti kalau sudah putus asa Baru kamu akan mencari khilafah nanti Kira-kira sampean KBQ setuju enggak? Pancasila diganti Banyak yang ingin mengganti Pancasila harusnya dibina Kalau nggak bisa dibinasakan Ini virus untuk bangsa ini Bagi kami orang-orang muslim Ini sudah bertahun-tahun terjadi Sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan Kalau negeri ini dicintai oleh rakyatnya Demi Allah saya bersumpah Negeri akan hebat dan dahsyat Karena sebuah negara didukung, dicintai oleh rakyatnya Cuma hati-hati Pesannya Bung Karno Bung Karno berpesan apa? Anak-anakku Perjuanganku memang berat Tapi perjuangan kalian nanti akan jauh lebih berat Kenapa? Karena kalian nanti akan melawan bangsamu sendiri Beri perhatian ya Saya Jokowi Saya Indonesia Saya Pancasila Masih cinta Indonesia Cinta Indonesia Forever Sampai kapanpun Jos Jos Hilafah bukanlah sesuatu yang baru terdengar di telinga banyak warga Indonesia Hilafah mula diperkenalkan semenjak organisasi Hizbut Tahun Riri Indonesia atau HTI Bertandang di negara merah putih ini Setelah organisasi eksklusif ini dibubarkan oleh pemerintah Hilafah mulai hilang kendali Sehingga ia berjalan bagai anak ayam tanpa induknya Hilafah pasca pembunuhan HTI Mulai dikampanyekan oleh beberapa orang Di antara mereka yang kita kenal Adalah seorang mu'alaf bernama Ustadz Felix Siaw Dan bagi kami orang-orang muslim Kami meyakini Bahwa solusi yang diberikan terbaik itu Sudah pasti datang daripada Allah SWT Dan kemudian itu sudah terbukti selama 1300 tahun Lewat kemudian yang dikatakan khilafah tadi Pencerama otodidak Sukinur Raharja Atau lebih dikenal dengan Kusnur alias Sukinur Yang mau enggak mau Anda suka enggak suka Anda Wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah Nah jadi enggak ada Harus kembali ke khilafah Jadi penegak khilafah Aku khalifah Pegangan hidupku khilafah Terserah mau live mau apa terserah Ini negara sudah hancur Kalau kurang puas enggak apa-apa hancurkan terus Ya mau dengan demokrasi kek Dengan NKRI harga mati kek Terserah barangkali kurang puas Nanti kalau sudah putus asa Baru kamu akan mencari khilafah nanti Anda pula terekam dalam jejak digital Seorang pencerama sejuta umat Ustadz Abdul Somad alias UAS Oleh sebab itu Solusi penyelesaian umat ini hanya Apa itu? Hilafah Enggak hanya hilafah Maka selesailah masalah HACUL! Tak terkecuali Toko Sekaliberdin Samsudin Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Yang pernah menghadiri Kongres Internasional HTI Di Senayan Pada tahun 2007 Selamat kepada Hizbut Tahrir Indonesia Yang telah menyatukan kita semua di tempat ini Jagalah pertemuan kita ini Karena siapa tahu Ada yang tidak suka kepada kita Ada yang tidak senang kepada kita Maka mereka boleh jadi Akan memprovokasi Akan menghasut Sehingga pertemuan yang mulia ini Menjadi tercederai Dan yang lebih tragis lagi Ideologi khilafah juga menyusup Kedalam wadah ulama se-Indonesia Yakni MOI Dimana beberapa dari mereka Sempat menjadi pengurus MOI Yakni Wakil Ketua Umum MOI Muhyiddin Cunaidi Jadi kita lihat Orang yang menolak Ya khilafahisme Ya tidak paham sejarah Khilafahisme bagi umat Islam Adalah bagian daripada Sistem pemerintahan Sudah begitu banyak Pembahasan tentang khilafahisme Dan komunisme Bagi kita Ya khilafahisme bagi umat Islam Adalah bagian daripada Sistem pemerintahan Dan wakil sekretaris MOI Periode 2015-2020 Wah biar nasir Kalau saya bilang khilafah Anda teriak khilafahnya Lebih keras lagi Dan lebih panjang Khilafah Khilafah Siapa lagi Khilafah Khilafah Lebih keras dan lebih panjang Khilafah Khilafah Demokrasi di Indonesia ini Sudah pada puncak Kekacauannya Khilafah 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 Ini bukan baktia nasir Tetapi Kapolri Kito Karena dia Terakhir kali saya mau turun Tolak yang keras Tolak Tolak Pemimpin ho'ak Pemimpin ho'ak Harus Allah Allahuakbar Khilafah 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 Terus teriakan khilafah 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 Ada masanya Dan masa itu sebentar lagi Maupun yang mengatasnamakan pengacara Ahmad Khosiluddin Menariknya Seorang pengacara ini cukup ketol mengkampanyekan sistem khilafah ini melalui media sosial Pernyataan bersama koalisi persaudaraan dan advokasi umat KPAU Khilafah Ajaran Islam Hentikan segala bentuk penistahan agama Stop kriminalisasi ajaran Islam Khilafah Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara Konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam Yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin Seperti diketahui Ahmad Khosiluddin pernah menjadi pengacara Gus Nur Yang terdakwa kasus ujaran kebencian dalam ceramah-ceramahnya Finalnya Gus Nur tetap kalah Pada akhirnya keputusan sidang dibutuskan oleh hakim Dan Gus Nur mendekam di dalam penjara Ahmad Khosiluddin juga pernah menjadi direktur pusat kajian dan bantuan hukum Hisbut Tahrir Indonesia atau HDI Pada tahun 2020 Ahmad Khosiluddin juga pernah ditangkap polisi Ia ditangkap atas tudingan menebar berita palsu Namun tidak sempat ditahan Rekam jejak Khosiluddin Ternyata akhir-akhir ini baru tercium bau-bau khilafah Karena Khosiluddin sangat optimis dengan konten di media sosialnya Tentang masa depan khilafah dijadikan sebagai sistem Di sebuah negara dengan menggantikan sistem demokrasi Sangat disayangkan pengetahuan Khosiluddin Seharusnya pengetahuan ini tidak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik Yakni khilafah Khilafah dinilai tidak baik karena ia bersifat imajinatif Khilafah tidak bakal terwujud dan benar-benar menjadi sistem di suatu negara Apalagi di seluruh dunia Karena mustahil terwujudnya sistem pemerintahan yang diakui oleh seluruh negara di penjuru dunia Kita tidak habis pikir Semangat mengusung khilafah dalam memperjuangkan sistem ini Mereka seakan-akan mengharapkan sesuatu yang bermanfaat sedikitpun Sehingga tidak bernilai apapun Mereka tampil di belakang khilafah hanya untuk menjadi oposisi pemerintah Dengan tujuan politis Jadi mengkriminalisasi kalau itu dikaitkan dengan upaya khilafahisasi misalkan begitu Segala hal yang berkaitan dengan khilafah Segala hal yang berkaitan dengan daulah Apakah istilah bayat ya Itu kemudian jadi sah dianggap soal penjahat Apalagi penjahat itu terors Ini kan ngawur Mereka hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah Sehingga mereka dapat merebutnya Pengusung khilafah sesungguhnya membual saja Mereka tidak percaya atas apa yang diperjuangkan Sangat mungkin ketika kekuasaan didapat Mereka pasti tidak bakal memperjuangkan khilafah lagi Mereka akan tetap kembali ke demokrasi Karena hati nurani mereka hanya terpaut terhadap demokrasi Sadar atau tidak Pengusung khilafah dalam hati nuraninya Ingat bahwa demokrasi merupakan sesuatu sistem Yang dibangun dengan darah perjuangan oleh beberapa pahlawan bangsa Sangat tidak bermoral Orang-orang yang tidak memperjuangkan Apalagi bersikeras menggantikan demokrasi dengan sistem yang lain Karena perjuangan mereka yang sesungguhnya bukan untuk khilafah Tapi hanya untuk melumpuhkan kekuasaan pemerintah Maka tidak boleh buffer merespon setiap argumentasi yang disampaikan mereka Tentang khilafah Anggap semua argumentasi mereka sebatas membual saja Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas Yang melecehkan ajaran Islam khilafah Dengan menuduhnya akan menjadi bencana bagi segenap umat Islam Harus dibantah sekaligus diberikan klarifikasi oleh umat Islam Yang pada pokoknya menegaskan bahwa khilafah adalah ajaran Islam Agar ajaran Islam khilafah yang agung Tidak ditafsirkan negatif Apalagi dianggap akan menimbulkan bencana bagi umat Islam Maka dari itu Pemerintah atau rakyat tidak boleh terpengaruh dengan modus khilafah Yang dikampanyakan oleh penguksungnya Tetaplah bersikap optimis dalam menjalankan sistem demokrasi Tanpa berpikir negatif Yang dapat merusak sistem demokrasi yang sudah ada Pikiran negatif ini akan berakibat negatif pula terhadap masa depan seseorang Kosinudin itu adalah seorang politikus Pasti pikirannya tidak selurus agamawan fundamentalis Kosinudin pasti punya kepentingan dibalik semua kampanyenya tentang khilafah Secara general, kepentingan yang dimaksud adalah kekuasaan Kosinudin pasti sadar bahwa tidak ada musuh yang abadi di dalam politik Sebaliknya tidak ada teman yang abadi pula di dalam politik Boleh jadi sekarang di saat terjuang menggapai kepentingan yang dirahasiakan Kosinudin masih sangat solmet dengan pengusung khilafah Karena sekarang mereka sepemikiran Tapi begitu kepentingan itu tercapai Kosinudin pasti berubah haluan dengan memusuhi khilafah Percayalah Kita tunjukkan, kita perkuatkan dengan tangan kita Kita rapatkan barisan kita sesama rakyat Republik Indonesia Cinta Indonesia Guru kita mengajarkan khubbul waton Mencintai negara, tanda kita orang Beriman yang sesungguhnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati